Waktunya kembali ke rumah Aku akan menerima dia kembali untuk bekerja Kau Kau siswain tadi Yang diselamatkan Kuki Tampak kau berada disini Pasti kau Omannya Bisa itu Teyung Apakah anda Omannya Kuki Ya Saya omannya Kuki Ajuma tenang saja Karena Semua biaya rumah sakit ini Nanti kita yang tanggung Saya juga turut menyesal Atas apa yang terjadi pada Kuki Tolong Ajuma Jangan tuntut adik saya Kita bisa Melelesaikan masalah ini di pengadilan nanti Tidak Ajuma tidak akan menuntut kalian Ini juga bukan salah adikmu Kuki sendiri Yang ingin menyelamatkan Kamu nak Jadi Mana mungkin Ajuma ingin menuntut kalian Meskipun Kondisi Kuki Sekarang kritis Tolong Doakan Kuki Doakan Kuki Semoga dia bisa sadar Ajuma Kuki harus sadar Dia harus sadar Nah aku harus berterima kasih padanya Oh iya Periksa nak Luka Rukamu harus diobati juga Kalau tidak Luka itu bisa infeksi Tidak Ajuma Ini tidak apa-apa Dibandingkan Kuki Yang terbaling Di dalam Tidak sadarkan diri Mau seberapa parah Apapun Itu tetap Luka nak Harus diobati Ya Jeyong Obati saja dulu Luka mu Marilah aku antar Kau jangan so kuat Ajuma Kalau begitu Kita permisi dulu Aku akan mengantar Adikku untuk periksa Dan Untuk biar rumah sakitnya Sebentar Setelah Yung-Yung Kudatang Mereka yang akan Menurut semuanya Bapaknya Ajuma Tidak perlu khawatir Jentang biaya Tidak perlu Memisahkan biaya dulu Yang Terpenting Ikan dulu Adik kamu Itu tidak Kenapa-kenapa Ya Ajuma Kalau begitu Saya permisi dulu Ya Nah Aku harus Mengatakan Semuanya Kepala dokter Kalau ada yang sakit Tuhan Ya Ajuma Wah Tadi aku sudah gugut Aku pikir Amanya Kuki Agar menuntuk Kita Ternyata Dia malam Mengkhawatirkan Nanti Yung Kuki sangat beruntung Memiliki Amah Yang sangat Kuki Tidak perlu Tidak perlu Berkata Kau benar Aku bilang Kau tadi ingin Mengurus Semua Bia rumah sakit Kuki Kalau kau pergi Bagaimana Jentang akan Mengurus Semua transaksinya Ya sudah Ya sudah Apa boleh buat Biarkan saja Aku memberikan Waktu Untuk Baca itu Sekarang Tunggu aku Besok Kau akan Habis Di Janganku Ya sudah Terpung Sekarang Jini Yang Dan Sudah Yang Aku sudah Mengumpulinya Dalam Perjalanan Tihum Apa yang terjadi Denganmu Kenapa Terlupa Kau Biasanya Kan Apa Bagaimana Keladaanmu Tihum Ya Tihum Ketepan Kepada Kami Dan Kenapa Kau Malah Berkeliaran Di sekitar Rumah Sakit Surya Kau Dibar Kese Dokter Sekarang Jangan Bilang Kalau Kau Memang Belum Menemui Dokter Tihum Sikumu Sikumu Dibar Itu Pasti Sangat Sakit Ayo Aku Tidak Apa-apa Kenapa Kalian Sehebo Ini Sikumu Hanya Tergorek Sedikit Dan Itu Sama Sekali Tidak Sakit Kenapa Kalian Hebo Sekali Dan Kenapa Kalian Datang Berem Orat Kalian Tidak Mampunya Pekerjaan Dan Nam Jun Heung Oh Bukannya Aku Sangat Sibu Aku Tidak Bisa Tenang Saat Aku Mendengar Kalau Kau Terluka Di Sekolah Heung Padahal Aku Tidak Apa Apa Heung Hajian Aku Bukan Kecil Aku Bisa Mengatasi Semua Ini Sendiri Heung Kepulang Aku Tau Kau Pasti Sangat Sibuk Kalian Juga Aku Hanya Membutuhkan Jin Heung Disini Karena Dia Adalah Heung Tertua Kecil Hidupan Pulang Ke Heung Kita Harus Memastikan Kau Baik Baik Saja Ya Ampun Aku Tidak Apa Apa Tanya Tanpa Saja Kepada Heung Kau Ini Dapat Hidup Sekali Hah Ya Heung Heung Tidak Apa Apa Lebih Baik Kalian Pulang Saja Seperti Kita Jadi Pusat Perhatian Gara Gara Limp Seperti Ini Kalian Dengarkan Apa Kata Jimin Pulang Malah Kalian Seperti Kalian Kan Sudah Tau Kadaanku Bagaimana Aku Baik Baik Saja Heung Ambil Heung Pulang Lah Baik Lah Kalau Ada Apa Hubungi Aku Secepat Nya Heung Ya Namjoon Heung Baiklah Aku kembali Bekerja Dulu Baiklah Namjoon Hati-hati Lalu Bagaimana Kondisi Orang Yang Menyelamatkan Muta Heung Dia Terbaring Lemah Sekarang Dia Belum Sedarkan Diri Heung Sebaiknya Kita Pergi Melihat Orang Itu Dulu Ya Sudah Heung Sudah Heung Tidak Perlu Melihatnya Aku Sudah Melihatnya Tadi Sudah Heung Lebih Baik Polang Lagi Heung Juga Aku Hanya Membutuhkan Jini Di sini Tidak Heung Ya Kami Ngin Melihat Orang Yang Telah Menyelamatkan Adik Kami Oh Tidak Perlu Heung Kalian Pulang Wah Aku Hanya Membutuhkan Jini Heung Di sini Kalian Tidak Perlu Melihat Orang Yang Menyelamatkan Kau Sebelum Pulang Kita Mau Melihat Orang Yang Menyelamatkan Dulu Heung Tidak Perlu Heung Apa Salahnya Kalau Kita Mau Melihat Kau Yang Menyelamatkan Ke Heung Biarkan Saja Ke Heung Kenapa Ku Tidak Membiarkan Tidak Heung Dan Jeho Heung Melihat Ya Bodoh Apakah Ku Tidak Mengerti Apa Apa Ada Yang Kau Sembunyikan Dari Kami Tidak Heung Ya Sudah Kau Kalian Memaksa Terus Kalian Sudah Kalau Itu Ayo Sudah Kita Pergi Melihat Orang Yang Menyelamatkan Ya Heung Sini Teh Biarkan Heung Pegang Ya Bebaskan Saya Menyelah Kalau Aku Membutuhkan Disini Aku Sudah Menyelim Amo Menyelah Menyelah